Jelang Idul Adha serta tingginya angka penyakit mulut dan koko atau PMK pedagang domba di pasar Banjaran, Kabupaten Bandung merasa takut hewan jualannya tertular. Selain takut wabah penyerang domba, tingkat penjualan domba pun dikhawatirkan turun dibandingkan tahun lalu dampak dari penyakit mulut dan koko. Seperti inilah lokasi penjualan domba di pasar Banjaran, Kabupaten Bandung yang masih sepi pembeli sejak beberapa bulan kebelakang. Meski mendekati Idul Adha, tidak ada pembeli yang menyambangi lapak penjual domba di pasar ini. Turunnya angka penjualan domba di pasar Banjaran dipicu karena tingginya angka penyakit mulut dan koko atau PMK yang tengah menyerang sapi di daerah Kabupaten Bandung. Menurut pengakuan sejumlah pedagang domba, penurunan jumlah penjualan domba mencapai 10% dibandingkan tahun lalu. Untuk penjualan apa? Penjualan domba sendiri Banjaran seperti apa sekarang? Rami atau bumbu lain? Sekarang mau sepi, sekarang mah ya gak ada yang beli. Ada sih, ada tapi belum seperti yang dulu-dulu gitu. Lalu mah kalau udah bulan sekarang, saya udah banyak yang beli. Sekarang mah gak ada. Dari data terakhir, jumlah sapi yang terkena penyakit mulut dan koko di Kabupaten Bandung telah mencapai 4.000 ekor dengan jumlah kematian mencapai ratusan ekor. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!